Intro Halo pemirsa hidup sehat, semula lagi bersama saya Dr. Reynita Arlin dan juga Dr. Haikal dan Dr. Arlin Ini kan kalau habis lebaran ya kita habis makanan nusantan, makanan enak-enak, kue ya Dan ini kadang-kadang membuat semua jadi naik nih Berat badan naik, kolesterol naik, tekanan darah naik Berat badan juga naik Nah makanya di tengah-tengah kita sudah ada narasumber yang siap untuk menerima pertanyaan kita semua Pastinya Ya itu Dr. Samuel Utoro, Spesial News Gizi Klinik Halo Dr. Ya, nggak apa-apa Emang katanya darah tinggi, kolesterol tinggi ini dapat diturunkan Dr. Arlin Jadi sebaiknya kita mesti ngobrol nih Dr. Samuel Betul, betul sekali ini Dr. Ini di masyarakat banyak yang menganggap dok ya Kalau rutin konsumsi bawang putih tunggal ini baik untuk kestabilan tekanan darah dan menurunkan jumlah kolesterol jahat Ini fakta atau mitos dok? Ini fakta tetapi harus rutin Karena ini bukan obat Nah kenapa dia bisa mengontrol kolesterol buat tekanan darah? Karena dia mengandung satu sat yang namanya alisin Alisin itu punya efek sebagai antioksidan kuat Nah rutin ini dikonsumsinya setiap hari? Setiap hari, tapi kan sebenarnya kita makan santan-santan itu belum tentu juga kolesterol kita akan meningkat Belum tentu, tergantung apa, jumlah yang dimakan dan berapa hari anda makan yang melanggar Kalau cuma hari lebaran aja anda makan ketupak, santan apa, gak apa-apa, gak usah khawatir Yang bahaya itu kalau lagi puasa, dua minggu sebelum lebaran sudah makannya, pokoknya makannya bebas mereka gitu Makan banyak sembarangan, hampir tiap hari makan rendah Nah itu yang berbahaya Kan cuma pada hari ha, gak usah khawatir Gak usah khawatir Ya, selama anda juga harus olahraga Katanya di masyarakat nih ya, konsumsi seledri secara rutin, baik untuk menjaga tekanan darah tetap normal Ini fakta atau mitos dong? Ini fakta, karena dia mengandung sat yang punya efek melebarkan pembuluh darah Tapi kembali lagi, ini bahan makanan Anda makannya, minumnya, jusnya itu harus cukup banyak dan rutin Berapa banyak dalam sehari? Paling tidak yang satu genggam yang kamu pegang itu Paling tidak segitu Tetapi ingat, ini kan bahan makanan Bahan makanan itu bukan anda merasa tekanan darahnya naik terus anda minum Kedua, tekanan darah yang seberapa berat yang bisa Jangan salah pengertian nih Jangan terus tekanan darah anda misalnya 150 per 100 Nekat, gak minum obat darah tinggi, makan ini Itu keliru Jadi tetap harus diberangin Yang ringan, kan hipertensi itu ada kelasnya Kelas ringan, moderate, dan yang berat Jangan coba-coba yang moderate dan yang berat Anda harus tetap minum obat itu Pisang Lino katanya baik untuk menjaga Menjaga kestabilan tekanan darah tinggi Dan juga menurunkan kolesterol jahat Mitos atau fakta dokter? Ini fakta Fakta Kenapa? Karena dia tinggi kalium Jadi orang-orang tekanan darahnya naik Itu jangan mengkonsumsi yang kandungan natriumnya tinggi Sementara kaliumnya Kalium itu penting Jadi pisang ini tinggi kalium Kemudian pisang ini tinggi serat Tapi makan pisangnya jangan sampai pisang yang kuning dan sudah hitam-hitam begini Ini kandungan gulanya jadi tinggi Jadi lebih tinggi ya dok? Karena ini sudah matang ya dok? Iya matang sekali Dan Anda harus ingat Di dalam buah itu ada gulanya juga Ada gula yang tidak baik Apa? Glukosanya jadi tinggi Kalau dia terlalu matang Kalau dia masih agak menggel Itu fruktosanya Kemudian juga pisang bagusnya Tadi kan mengendalikan kolesterol jahat Dia bagusnya seratnya tinggi Oke Dok ini kan tinggi seratnya Tapi kan ada orang yang sakit mah Penerita mah Ini katanya gak boleh Gak boleh Kalau pisang ambon Tidak boleh Kenapa? Karena kalau pisang ambon seperti ini Dia pembentukan gasnya berlebihan Oh Akibatnya dia begah Dia kembung Orang sakit mati itu kan sering kali kembung Betul Nah itu yang gak boleh Oh gitu Ya Pembentukan gasnya dia tinggi Oke tetap harus berhati-hati ya dok Ya Kalau makan pisang yang warnanya ijo Sekalian gitu Itu lebih sehat Itu malah lebih bagus dong? Oh iya dong Kan pisang ambon ijo itu Ada Iya Itu Pisang ambon ijo Tapi jangan sampai yang udah ada item-itemnya juga Oh gitu Oke 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 Pisang lumut Pisang lumut ya Pisang lumut ya Pisang lumut ya Nah Nanti kan kita pisang nih Nah ini apukat nih dok Apukat Buah kegemaran saya Nah ini apukat katanya sangat baik untuk menjaga kesehatan pembulu darah Maaf fakta atau mitos Tapi nanti dok jawabnya kita akan bahas jawabannya saat lagi tetap di hidup sehat Sampai lagi di hidup sehat Sampai lagi di hidup sehat dan itu tadi adalah video mengenai akibat-akibat kalau kita malas makan sayuran Makanya Termisa Jangan malas makan sayuran karena makanan sayuran ini penting untuk kesehatan kita ya Nah kita balik lagi nih ngomongin tentang makanan sehat ya yang bisa untuk menurunkan tekanan darah tinggi kolesterol dan sebagainya Tadi ada nih mitos atau fakta yang belum dijawab nih Masih gantung nih jawabannya nih Masih ngutang nih Dok ini katanya apukat sangat baik untuk menjaga kesehatan pembulu darah Ini fakta atau mitos dok? Ini fakta Fakta Kenapa? Apukat ini sebenarnya mengandung satu jenis lemak Lemak yang sehat Yang disebut asam lemak tajenu tunggal Disebut juga omega 9 Ya Apa gunanya dia? Si omega 9 asam lemak tajenu tunggal ini Gunanya dia akan lebih mengaktifkan yang namanya reseptor insulin di sel Reseptor itu tempat melekatnya insulin di sel Jadi kalau anda makan karbohidrat Gula darah kan naik Pankreas kita mengeluarkan hormon insulin Insulinnya ini jadi mudah melekat di sel Supaya gula yang lewat di darah masuk ke dalam sel Nah si alpukat itu tinggi asam lemak omega 9 Dia akan mengaktifkan si tempat melekatnya insulin Dengan insulin yang melekat dia gula di darah itu akan mudah masuk ke dalam sel untuk dipakai sebagai energi Nah salah satu faktor yang membuat pembuluh darah anda kaku adalah kadar gula yang tinggi Kedua baru kadar kolesterol yang tinggi Dan asam lemak omega 9 ini beberapa penelitian juga membuktikan dia akan mengendalikan triglycerida darah Kemudian LDL kolesterolnya terjaga Tapi dia bagusnya meningkatkan kolesterol baik Kolesterol baik itu si HDL kolesterol Kenapa disebut baik? Karena si HDL ini yang akan membawa lemak-lemak kolesterol jahat yang mau melekat di dinding pembuluh darah Dia akan dibawa lagi, ditarik lagi, balik ke hati anda, akan dimetabolisme Itu sebenarnya bagus sekali ya, kalau kita konsumsi alpukat ini ya dok Tapi dok, namanya alpukat itu biasanya nih ya, ini pasti pemirsa setuju nih sama saya Enaknya pakai apa? Pakai susu Gak boleh Pakai susu kental manis, pakai gula, pakai cocoa powder, aduh Pakai es krim, ada yang kopi, kopi avocado juga Cara makan alpukat yang sehat itu Anda belah, kemudian anda kerok dagingnya Dan ngeroknya sampai ke kulitnya berbunyi Kerok, kerok, kerok gitu Itu yang keras-kerasnya itu dok? Iya, tuh gambarnya Kan ada tuh, ada pinggirannya hijau-hijau masih Nah itu dikerok sampai ke situ Kenapa? Di permukaan buah seratnya tinggi Oh gitu Jadi prinsip buah itu seratnya tinggi di mana? Di kulit buah, di permukaan daging buahnya yang dekat ke kulit Makanya saya bilang dikerok Supaya apa? Kecuali asam lemaknya bagus Nah, sampai ke pinggirnya Sampai ke pinggirnya ini dok? Ini tapi ini pahit dok Ini baginya paling saya hindari Ini yang sehat serat Ini sepahit kehidupan saya hari ini dok Sepahit wabah Corona nih Sepahit pandemi Corona ya dok? Itu justru sehat serat Seratnya itu yang akan nanti di dalam saluran cerna kita mengganggu penyerapan kolesterol Ok, ok ok selanjutnya nih dokter Konsumsi buah beri-berian secara rutin itu bisa menjaga sirkulasi darah tetap normal dan juga membuat kita awet muda Fakta atau mitos dokter? Fakta Fakta silahkan magrin Beker awet muda Ya kenapa dok? Aku pun yang kek Karena golongan beri itu, itu tinggi pal buah yang paling tinggi kadar antioksidannya Dia lihat warnanya aja seperti hitam keunguan Iya betul Itu mengandung sat antioksidan yang kuat Jadi kalau kita makan buah, pilihlah buah yang warnanya sangat kinclong Oh gitu? Sangat cerah Kayak kulit saya sih suami Itu tinggi antioksidan Karena sat warna buahnya itu Antioksidannya itu yang membuat mencegah radikal bebas yang menyebabkan sel kita cepat menua Ini baiknya di jus apa langsung dok? Terserah Karena banyak di jus nih Langsung juga boleh dok? Anda mau makan satu-satu juga boleh Tapi kalau mau sekaligus banyak biar cepat ya di jus tuh Oh Oke Dok ini sangat menarik dok ya Ini juga ada yang mengatakan dok di masyarakat Antioksidan yang tinggi pada buah delima jika dikonsumsi rutin dapat membuat jantung lebih sehat Ini fakta atau mitos dok? Ini fakta juga Fakta juga ya Buah delima itu tinggi antioksidan juga Oh gitu dok Tapi ini dikonsumsi gimana dong langsung di sendokin dimakan gitu ya Terserah mau di sendok atau di blender sama bijinya di jus silahkan Yang penting ini kita dapat mengkonsumsi jumlahnya cukup banyak Karena dia punya efek antioksidan Lihat warnanya apa? Merah Merahan Itu antioksidannya yang bagus Ini dikonsumsinya setiap hari berapa banyak dok? Nah yang penting harus setiap harinya rutin dan buah itu makannya ganti-ganti tiap hari Saya tahu ini saya paling hafal nih kalau dok Persep itu adalah 5 porsi, 5 macam dalam satu hari Setuju 5 porsi, 5 macam, 5 warna 5 warna Itu yang paling bagus Wah luar kebiasaan Antioksidan ya Hahaha Jadi manfaatnya tuh berarti kita harus mengkombinasikan Ya Buah ini harus dicampur kita makan Jangan cuma tiap hari makan pisang aja Atau karena blueberry anti aging terus ada makannya blueberry aja Jangan Karena di satu jenis buah Kandungan vitamin, mineral, antioksidannya gak ada yang sempurna Oke Itu harus saling melengkapi Dok, kalau gitu bagi mereka yang sudah punya penyakit jantung Ya Kalau mengkonsumsi buah D5 apakah bisa membantu mengurangi gejalanya? Bisa Wah bisa Iya Jadi itu kan antioksidan Iya Penyakit jantungnya apa dulu cuma Kalau penyakit jantungnya penyumbatan pembuluh darah Itu akan membantu sekali Membantu dalam arti bukan mengikis sumbatannya Bukan Tapi mencegah adanya sumbatan baru Wah betul Karena proses sumbatan itu terjadi Asalmu asalnya Awalnya Itu karena efek radikal bebas Radikal bebas Yang disebabkan apa? Pola hidup anda Betul Pola hidup anda gak benar Makannya terlalu banyak gorengan Terlalu banyak jump food Ya jelas Radikal bebasnya banyak Itu yang akan merusak Nah radikal bebas yang meningkat ini Ditangkal lah dengan yang namanya Antioksidan Antioksidan Nah dokter Mungkin dokter bisa memberikan tips nih Untuk masyarakat di rumah Supaya kita bisa semakin sehat Mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran ini Silahkan dokter Dan bisa menurunkan kolesterol tinggi Dan tekanan ketinggian Ya jadi kan tadi dibilang Dokter ini setelah lebarat Ya Kita takut khawatir dengan kolesterol tinggi Hipertensi Hidrat tinggi Jadi ini semua makanan Ya Jangan hanya setelah Habis lebaran terus pola hidupnya Banyak makan buah Makan sayur satu hari dua hari Jangan Jadi dari sekarang sudah diatur Makanlah banyak buah Banyak sayur Dan seperti tadi saya bilang Makan buah paling tidak sehari Lima porsi Lima macam Lima warna Sayur Tiga porsi Tiga macam Tiga warna Itu dilakukan rutin Iya Baru Anda akan mendapatkan Manfaat Manfaat Iya Baik dokter Terima kasih untuk informasinya Baik terima kasih Dr. Seth Nah Selanjutnya Masih ada Informasi kesehatan yang menarik lagi nih Dr. Haikal Nah kita akan membahas tentang Pengentalan darah Yang biasanya terjadi pada orang Di atas usia 40 tahun Iya betul sekali Nah itu sebenarnya apa aja efeknya Apa saja faktor-faktor risikonya Pasti pemirsa penasaran kan Maka dari itu jangan kemana-mana Saat lagi kita akan kembali Tetap di Hidup Sehat Terima kasih Terima kasih